Cara mudah bikin desain kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Kira-kira gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum itu silahkan bantu subscribe channel Fahmidain ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya jika sudah subscribe. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Ibis Paint. Lalu kita pilih di bagian galeri saya yang ini. Selanjutnya kita pilih tanda plus di pojok kiri bawah ini dan kita buatkan pas baru berukuran 2000 dikali 2000 seperti ini. Tinggal kita pilih OK saja. Nah, di bagian yang ini kita akan pilih tool yang brush. Lalu kita akan mengaktifkan grid terlebih dahulu di filter. Lalu kita pilih bagian yang bingkai seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pilih table yang ini. Jika sudah, langsung kita pilih checklist saja. Oke, jika table atau gridnya sudah terlihat, selanjutnya kita pilih brush lagi. Lalu kita pilih text untuk memasukkan text pada canvasnya. Kita klik di sini, lalu kita pilih tambah text. Selanjutnya tinggal kita masukkan saja text yang akan kita buat di kotak yang ini. Dan tinggal kita ketikan saja text yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini kita ketik makasar. Lalu untuk fontnya, di sini saya menggunakan font dari katedrale demo. Jika di ibispen kalian belum ada fontnya, kalian bisa menambahkannya. Pilih tambah. Otomatis akan masuk ke browser seperti ini. Lalu kita pilih dafont. Otomatis akan masuk ke situs dafont untuk mendownload fontnya. Di bagian kolom pencarian ini, kita bisa ketikan saja ke katedrale dengan double T ya. Seperti ini. Lalu pilih search atau cari. Oke, otomatis akan tampil font seperti ini. Selanjutnya tinggal kita download saja di bagian yang ini. Dikarenakan di sini sudah saya download, kita kembali saja. Lalu kita atur untuk ukuran dan posisinya. Bila sudah pas, langsung kita pilih checklist. Lalu pilih layer. Dan kita pilih yang ini pada layer textnya. Dan pilih ya. Untuk merubah bentuk dari textnya. Selanjutnya kita pilih bentuk bertalian yang ini. Lalu kita setting terlebih dahulu untuk divisi X-nya kita buat 3. Dan divisi Y-nya kita buat 1. Seperti ini. Jika sudah, kita mulai setting untuk titik di bagian pojok textnya. Agar menjadi melengkung seperti ini. Tinggal kita tarik saja. Untuk bagian bawahnya kita lakukan hal yang sama. Dengan cara menggeser titiknya agar pas dengan grid yang sudah kita aktifkan. Tujuannya agar di bagian kanan dan kirinya itu sejajar ya. Maka dari itu kita aktifkan gridnya atau tablenya terlebih dahulu. Tinggal kita setting-setting saja untuk tingkat kelengkungannya. Seperti ini. Jika dirasa sudah pas. Tinggal kita pilih checklist saja. Oke. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Untuk text atau jenis hurufnya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Lalu kita bisa pilih layer dan kita pilih icon kamera seperti ini untuk memasukkan gambar elemen seperti ini. Untuk gambarnya bisa kalian download secara gratis di kolom deskripsi juga. Oke. Kita atur untuk posisi dan ukurannya seperti ini agar pas di tengah. Jika sudah pas langsung kita pilih checklist saja. Lalu pilih batal. Oke. Di sini sudah selesai dan untuk layer tablenya kita bisa sembunyikan terlebih dahulu sebelum kita menyimpannya. Di sini sudah selesai tinggal kita simpan saja ke galeri. Untuk cara penyimpanannya di sini tinggal kita klik yang ini. Lalu kita pilih simpan sebagai PNG transparan. Dan otomatis akan tersimpan dengan format PNG tanpa background ya. Oke. Jika sudah kita langsung masuk ke aplikasi Pixi Pro. Lalu kita pilih get a picture. Selanjutnya kita pilih import untuk memasukkan bahan kaos seperti ini. Selanjutnya kita pilih effect dan kita pilih insert picture. Oke. Seperti ini lalu kita pilih checklist dan kita atur untuk ukuran dan posisinya. Dan di sini untuk bagian desainnya masih berwarna hitam. Kita akan rubah warnanya kita pilih effect. Lalu kita pilih duo tune untuk merubah warnanya. Tidak kita pilih warna yang pertama kita rubah misal dengan warna yang ini. Atau warnanya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian juga ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Jika masih kurang pas bisa kalian setting saja. Lalu kita pilih effect lagi dan kita pilih transform. Untuk menggeser bagian desainnya agar tidak terlalu bawah atau masih terlalu atas ya. Kita pilih effect dan transform lagi dan kita geser sedikit ke bagian bawah. Oke checklist otomatis menjadi seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pilih checklist saja jika dirasa untuk posisi dan ukurannya sudah pas. Dan kita pilih no. Tinggal kita pilih simpan bagian export dan pilih save to fit album. Kita pilih atau simpan di folder pixai pro saja. Oke mungkin segitu saja video kali ini. Untuk di bahan-bahan yang lainnya bisa kalian download secara gratis juga di bagian deskripsi. Dan contohnya seperti ini ya. Ada topi, celana pendek, dan yang lainnya. Oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton!